Oke guys ya apa kabar semuanya mudah-mudahan bersama tab trader 8 kita bisa mendapatkan pencuan di hari Selasa ini Oke guys jadi kalau kita lihat ya komposit ya hari ini dia mengalami koreksi ya guys ya Nah dari koreksi ini mungkin karena ada sentimen-sentimen seperti legitimasi pemilu lalu juga ada krisis di Asia yang dimana orang masih wait and see mengenai Jepang gitu ya karena pertumbuhan PDP-nya apa namanya minus ya dalam dua kartu berturut-turut dia bilang krisis gitu ya guys ya tapi kita lihat apakah ada impact ya of course kalau dari kita gak begitu banyak impact karena kita lebih banyak export ke China gitu ya tetapi ya tentunya akan ada side effect atau ripple effect ya effect beruntun gitu ya guys ya Nah jadi banyak orang yang wait and see rather than dia tet optimis terhadap kondisi Indonesia yang pemilunya lebih berjalan dengan lancar nah dari sini kita juga bisa lihat bahwa kita bisa lihat nih disini minus ya 0,53 persen Jakarta atau IHSD indeksnya lalu kita bisa lihat bahwa apa namanya domestik banyak yang jual walaupun gitu foreign itu banyak yang naik ya foreign net buy-nya lumayan gitu ya lalu kita bisa lihat bahwa dari sektor-sektor yang mungkin masih bagus adalah sektor energi ada beberapa yang masih naik lalu juga ada sektor teknologi ya overall kalau year-to-date masih kayak sektor-sektor apa namanya energy yang masih lumayan gitu ya lalu consumer cyclical juga masih lumayan dan sektor financial oke nah kalau kita lihat juga guys ya dari sini kita bisa akan lihat dari saham-saham yang bisa kita swing nah oleh karena itu gue akan kasih yang satu mau lewat ini sebelum kalian dapat analisanya dan step by stepnya untuk cari cuannya silahkan yang mau lewat oke guys bagaimana kita cari suandai selasa dari saham Indo ya cuy nah kalau kita bisa lihat kita lihat dari sini ya guys eh beberapa saham-saham Indo seperti satu adalah SSI ya SSI kayaknya seru nih guys ya kalau kita lihat dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang construction property dan dia udah berusaha tembus dari di resisten 458 gitu ya ada resisten area di 468 mudah-mudahan bisa ke 500 atau 520 ya guys ya kamu boleh beli di area 458 SL taruh di 432 ya dihitung risk reward ratio nya monggo lanjut setelah itu kita ada namanya saham yaitu Unique Unique ini juga seru ya ini Unique benar-benar Unique gitu ya nah dia itu apa namanya mengenai rental construction mining ya guys ya dia banyak mengerjakan contractor services atau mining services nah disini dia ada 256 ini adalah menjadi resistennya ya cuy nah kalau dia berhasil bisa tembus ya kamu SL kamu taruh di bawah 46 mudah-mudahan dia bisa nyampe ke 300 lalu setelah itu kita ada NISP nah NISP ini atau bank OCBC ya gue lihat bahwa disini dia masih higher high higher low ya high 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 ya low 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 ya dan ini membentuk hati yang lebih tinggi gitu ya atau pattern yang lebih tinggi oleh karena itu gue melihat bahwa 1300 ini menjadi resisten yang akan di blok di apa namanya ditembus ya guys ya nah kamu bolehlah ngambil di area 1305 SL di bawah 1255 menurut gue ini bisa all time high menuju 1400 1500 oke lanjut setelah itu kita akan masuk ke saham namanya adalah awan ya awan 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 era digital media ya guys ya nah era digital media ini kayaknya juga seru ya ini mau tembus resistennya menuju 344 beli di area 304 306 apabila body candle ditutup di area tersebut di hari besok SL kamu taruh di bawah 272 ya mudah-mudahan lancar sampai ke atas selalu yang kesekian namanya adalah suri ya latex indo ya perusahaan pembuat apa namanya manufacturer golf golf ya salung tangan beli di area 675 SL di bawah 595 ya guys ya mudah-mudahan dia bisa sampai ke area-area 800 atau seribu seribu nya ya mudah-mudahan lancar naik ke atas yang terakhir ada axio ya guys nah axio ini adalah perusahaan IT ya guys ya teknologi yang dimana dia penjualan produk ya lalu ada rental laptop printer dan lain-lain dan juga maintenance service ini kayaknya juga mau dobrak ya dari 214 menuju ke 232 SL di bawah 195 beli di area 216 ya mudah-mudahan lancar naik ke atas ya nah untuk fast rate nya kita akan jelaskan dulu sebelumnya adalah yang satu mau lewat ini silahkan yang mau lewat oke guys jadi ada beberapa saham ya yang gua lihat adalah saham-saham yang kayaknya seru untuk diambil salah satunya ada foru ya guys ya nah foru ini ya kemarin itu kalau nggak salah dia udah naik lagi setelah naik-naik dia naik tapi ini ada double bottom kita lihat kalau besok tembus ya monggo bisa diambil kamu lihat dari lima menitnya ya nah ini ada resisten yang pernah dia buat kamu sabar aja menunggu ya guys ya kalau dia berhasil ya satu ya berhasil tembus 436 ya berhasil 436 kamu ikutin aja ya SL kalian taruh di bawah 430 ya sampai 3-6% tutup oke jampang lalu yang kedua ada namanya BBSS ya atau bumi benowo sukses sejahtera nah ini adalah perusahaan namanya construction warehouse dan shop houses ya guys ya nah disini gua akan masukkan ke timeframe satu hari ya dia ada kenaikan dengan volume yang lumayan tinggi targetnya sih 109 ya guys ya nah tapi kalau kamu taruh di lima menit ya Nah kamu sabar aja nunggu ya dia tembus nggak dari 103 SL kamu taruh di 97 ya mudah-mudahan lancar naik ke atas dan kalau mau beli akurat dibaca order booknya nah gimana caranya nanti deh gua ajarin atau gua buka kelasnya lalu yang ketiga atau yang terakhir yang terakhir adalah INPP ya INPP ini Indonesia Paradise aduh namanya bagus banget ya Indonesia Paradise cuy nah INPP ini adalah real estate agent atau real estate property ya guys ya yang dimana apa namanya dia lumayan ini naiknya uptrendnya nah ini menurut gua bisa banget untuk kita fast rate kan atau copet gitu ya guys ya nah dengan ambil kita lihat di lima menitnya ya kalau dia tembus dari 1 kosong 1100 mau gua diambil SL dipasang di 1 kosong 6 kosong ya alright so itu aja guys dari gua semoga bisa berguna semoga bisa cuan gitu ya dan semoga bisa apa namanya bisa menghasilkan buat kamu nah itu aja TheTrader8 signing out see you have a good day guys bye bye